Kau pikir sekolah-sekolah bapak kok nih? Saya karena dispensasi pak Kau bilang Main bola, main bola, main bola Kalo main bola jalan sekolah sini kau katanya Aku memang udah ada gila kalo dari dulu Kau bilang kata Kau pikir mau ke sekolah tempat gue dulu? Oke selamat datang kembali teman-teman di Cerita Masa Nakalku Kita sudah masuk ke episode 8 Luar biasa sudah 8 episode dan penontonnya stuck Berapa? Di angka berapa stuck ya? Pokoknya aku liat ya yang paling tinggi itu di 2 ribu kalo gak salah Ya banyak lah, 2 ribu orang mah banyak, Bonar Tapi cuman satu pintu Tapi kan 2 ribu orang banyak Kalo bayangin kalo ngobrol-ngobrol gini ditonton sama 2 ribu orang kan lumayan Kan bisa jadi ada satu orang yang nonton 2 ribu kali Bisa jadi Tonton di tanya kerjanya, orang ini lah itu Orang pinta kuning yang menambah itu sendiri Nonton Ya untuk teman-teman yang baru datang Yang baru datang ke channel ini maksudnya Yang baru nonton Jadi Cerita Masa Nakalku ini adalah Lanjutan dari Cerita Masa Kecilku yang sebelumnya dipimpin Atau di host oleh Mas Panji Kali ini Dilanjutkan ceritanya dari Masa SMA sampai sekarang Tapi cerita tentang masa nakalnya Selama SMA sampai sekarang Begitu Dan buat teman-teman lu Teman-teman yang nonton juga Jangan, oh Aku nonton ini Videonya Mas Panji yang copywriting Dia bilang Jangan bilang teman-teman Jadi Harus gue sama Atau lo gitu Biar lebih personal katanya Kan kita Batak Medan Kau Kau gak boleh katanya juga Gue atau lo Masa SEO pahamnya betawi anjir Iya tapi gak apa-apa Buat lo Oke Buat elo elo Yang nonton di rumah sana Elo elo semuanya banget Jangan skip iklannya Karena Dengan 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 Masa Cina itu aslinya Oh ya udah oke Yang akan membantu arik-arrik dengan kanker di pita kuning Betul Dan Disclaimer sedikit Cerita masa nakaku ini Semua nanti ceritanya Bukan untuk ditiru Tapi hanya didengarkan Dan dijadikan pelajaran untuk Masa depan kalian Direnangkan Dan Sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu yang Ini aku baca komen banyak juga Yang request-request dia Oh iya Ya karena cocok 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 Dia bahkan dipake semanapun Pasti ceritanya nakal Bukan ini Memang ini Tempat yang tepat ya Betul Bisa mencetakkan segalanya Betul Langsung saja kita sambut Ini dia Okirongga Kan nakal dipanggil gak masuk Tempuk tangan lagi nih Aduh Aduh Jam berapa janji kita syuting Jam 5 Jam berapa Sekarang setengah 7 Sekarang setengah 7 Jam berapa kau dateng ponar Asyik Jam berapa Jam 5 janji setengah 7 dateng Gak ada otak Betul gak ada otak kami teman-teman Hah? Gitu aja cuman Curut cup selang mat Tinggal kasih sampai kita Jumpa lagi Gitu apa? Apa itu? Hello 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 Aku taunya cuman yang Hari-hari kuning Selatan Selatan Tidak Sebenarnya Tidak Selatan selamat datang, selamat datang di pita kuning kalau memang kita nengok dia udah lah, kalau gak ada lagi kontribusi gak usah foto-foto ada disini iya, di New York masih marah-marah, heran gak? oh iya ya? iya, di New York masih marah-marah bedanya 12 jam jam 2 siang di New York jam 2 malam disini marah-marah? kalau disini jam berapa? jam 2 siang New York kalau disini jam 8 malam jam 2 bang kalau jam 2 malam disini, disana jam 8 malam kan disini dulu kan 6 jam eh, 12 jam 12 jam? nah, kalau 12 jam berarti Medan Aceh kalau jam 2 malam disini, jam 2 siang disana iya, gitu orang ini sering dimarah jam 2 malam iya, heran gak? orang gila orang gila kok gila semuanya gila? emang gila emang gila betul ya itulah, jadi udah masuk di cerita masa kecilku sekarang masa nakalku nah ini bang, kita cerita mulai dari abang SMA ya? oh iya, dia ini SMA sempat jadi seniorku dulu di SMA, sempat 1 tahun oh iya 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 tapi enggak, enggak bareng tapi dia, aku pernah satu sekolah sama sekolah dia jadi, di sekolahku tuh, Bonar ada urban legend, ada cerita-cerita dulu katanya dari senior-senior, gue bilang ada ada, pernah satu angkatan demo semua katanya demo, ternyata angkatan orang ini iya sampai, sampai angkatan aku masih ada cerita, dulu tuh pernah ada angkatan satu demo, demo-demo semua demo, enggak mau kami gara-gara protes hukuman terlalu terlalu berat di sekolah karena hukumannya tuh per poin jadi kalau seandainya kok enggak pakai baju kaos dalam enggak pakai kaos dalam itu poinmu 10 nanti kalau udah 100, kok tuh dikeluarkan dari sekolah dikeluarin? bukan dihukum enggak, kok dikeluarkan dari sekolah sekolah kok miskin blisterman 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 ngambil dana dari murid jadi lu dari urban legend, lu dari demo-demo itu sama ini kan sama anaknya pak hu** jadi itu yang demo, anak kelas 3 aku waktu itu masih kelas 1 dan aku bergabung mana pedulin terus akhirnya hasil demo itu apa Pak? ada beberapa ada penambahan poin sehingga 100 jadinya jadi 150 lupa lah padahal aku pada saat itu anggota OSIS harusnya pro ke sekolah tapi saya kiri ya satu-satunya anggota OSIS di sekolah yang ikut demo tapi nggak berani habis-habis kan demo habis itu dipanggil aku sama sis kau satu-satu kelas satu pula itu ngedemo kau tahu Pak almarhum Pak kakak mendemo Bapak itu karena kan Bapak itu paling tegas guru apa Mendiak? dia kimia oke jelas Bapak itu betul-betul disiplin sekali orang yang benar-benar disiplin jadi kami mendemo dia pada saat itu dan dia pembina OSIS iya kesel lah dia pas anak OSIS tidak perlu dikasih kasusnya aja udah aneh orang yang disiplin yang di demo iya 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 terlalu tegas lah dan emang galah almarhum Pak kakak galah jadi kan aku IPS 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 kimia kan cuma ada kelas satu kan jadi kelas satu itu diantukan kepalaku ke opan turis jedang gitu bergitu bolong-bolong-bolong berapa dulu? Rp10-15 jelas jauh Rp10-6 kalau nggak salah? Rp10 jaman aku sampai Rp5 oh Rp5 aja berarti Rp10-15 Rp10-15 aku Rp11 dulu Rp11 kelas unggulan Rp11 aku pintar secara akademi Rp10-15 aku tuh pinter sampe SMP SMP oh berarti masuk SMA wajar jadi kelas unggulan kan karena iya begitu udah SMA pokoknya begitu kenal bola asli biasanya memang anak IPS tuh bang di SMA kelas duanya kan baru mulai anak SMA dia ke SMA nih kelas satu dia masih berapa-berapa teman-temannya siapa yang masuk aku liar karena aku kan pindah eh pindah sekolah dari kampung ke kota oh mau aku ukur kota Medan itu sih apa nggak gini nih Oyan ya MNP SMP jam 3 pagi aku dokter Mansur enggak sama kan itu sekolah kami enggak jual dari usul jadi kosanku itu masih semua cuma aku yang anak SMA aku jam 3 pagi aku pulang aku kan apa ya anak supel-supel gambel supel-gambel emang jarang di SMA kami jarang ada yang anak kosat atau orang Medan semua iya pasti dari daerah jadi enggak kos tuh memang yang daerah lah ya betul berarti itu kena kalian pertama abang di SMA itu wah banyak enggak lah SMA di sekolah iya aduh mau apa kau cari pening lah dipilih jadi pilihan yang enak diceritakan sekolah sering-sering aku bilang sakit dikos aku dikos aku ada orang tua pindah-pindah Oh bukan gara-gara PPLP bukan bukan itu jadi di akhir-akhir kelas 1 aku tuh udah main PSMS Junior ya oke jadi sering nggak sekolah aku dispensasi aku nggak sekolah sebulan gitu enggak kan gara-gara atlet-atlet kompetisi itu persiapan nanti dua minggu Oh iya tandingnya dua minggu dan berangkat aku dari si Dempuan malam nyampe aku ke sekolah misalnya pagi sekolah aku berangkat lagi kapan main bolanya iya tua-tua di jalan sebulan sebulan nggak masuk sekolahku nah aku kira aman-aman aja karena ada surat dispensasiku ya oke ini dari Pemda atau dari PSMS dari PSMS lah dari PSMS ya dari Pemku kira bakal aman hidupku jadi ada satu momen sebelum masuk kelas anak kelas tiga dibariskan sama dia persiapan UN ya aku dipanggil kau tahu kan kita sebelum kalau mau sekolah dulu senang iya senang pagi semua iya kan dibariskan tuh ya habis itu kan kalau yang salah-salah dipanggil ya 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 aku habisnya oke rengga iya 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 ini satu sekolah yang dengar ya aku dari dua memang botak iya botak kok kayak napi kok pak pake mic gitu ya pake mic abis itu bubar dia ngasih ngasih itulah ke anak kelas tiga aku masih berdiri ya gitu diam aja kok gak lalu panggil aku sini kok katanya datang kok kok pikir sekolah-sekolah bapak kok nih sekolah mama kok di sekolah s***** kalau gak s***** kalau mahrum pak s***** kalau mahrum pak s***** ya pak saya dispensasi pak gue bilang main bola main bola main bola kalau main bola jenis sekolah sini kau katanya aku memang udah ada gila gue udah dulu iya aku bilang kok kok pikir mau ke sekolah tempat gue tuh terus-terus kok tengok ya mulai besok gak mau ke sekolah sini lagi gue bilang gitu itu posisi udah siap ujian oh tinggal nunggu bagi rapor tinggal nunggu bagi rapor dan besok bagi rapor aku udah pemadu kok kok pikir mau ke sekolah tempat kok kok besok gak mau aku sekolah sini lagi gue bilang gitu kenapa aku udah tau bakal pindah 2 SMM mulia jadi sekalian memberikan kenang-kenangan sama dia betul karena PPLP itu kalau di Medan kalau yang pinter masuk 15 kan? bukan bukan pinter jadi sekolahnya ada dua satu SMM masuk 15 satu mulia-mulia 15 ini kalau misalnya dari kelas satu sudah masuk negeri oh jadi negeri yang mulia ini yang pindahan dari swasta kan gak bisa jadi sekolahnya swasta dulu kan aku sekolah sekolah aku tuh lewat kalau dari rumahku pasti lewat mulia pasti lewat mulia kos-kosut kami bawa tas bonar bawa tas anak mulia ini tas pussel gitu atlet semua ada tas rajin gitu ya iya tas rajin gitu semua gak ada bukunya aku sekolah gak bawa buku tuh kos-kos-kos-kos-kos-kos-kos bola itu kos-kos-kos-kos bola itu jadi aku pindah lah kemulia ini pindah kemulia masuk PPLP jadi aku masuk PPLP aku dateng ke Medan itu mau masuk PPLP tapi gak lolos kalah tinggi badan makanya aku sekolah di Darma Pancasila harusnya kan aku sekolahnya di 15 karena gak lolos PPLP gak dipindahkan sekolah lah aku di Darma Pancasila gak mau aku balik ke kampung latihan bola di Medan main aku SSB Kurnia dipanggil aku PSMS Junior selesai PSMS Junior dipanggil PPLP aku jadi aku masuk PPLP tidak seleksi karena sudah berprestasi sudah berprestasi masalah mulia karena aku swasta sekolah aku mulia manusia itu lah terbentuk mental karakter asli sekolah gusul dulu aku gak pernah tau ya tapi aku dengar kabar ada penjaranya sekolah disini mulia penjaranya kenapa? dari kalah telang masuk penjara kok ada sama hukumannya kayak jol ukurannya ukurannya satu kali dua pernah dimasukkan dua puluh murid ke dalam jadi kalo nantelan gini berdiri sering berdiri sekolah gak ada penjaranya sekolah kami ada penjaranya asli asli mulia itu kalau turnamen-turnamen selalu juara cuma kalo olimpiade apa jarak berarti sekolah yang pro olahraga itu menjunjung tinggi bakat anak-anaknya sekolah kami itu masuk jam 7 kurang 15 6.45 jadi di masa aku pas datang pertama masuk situ sekolah aku tuh lagi pembangunan oke jadi lagi banyak pasir batu bata kerikil jadi kalo masih banyak benda-benda masih banyak benda-benda yang belum diangkat ke dalam ini biasa kan 6.45 biasa A640 udah dipencet tuh bel kan banyak yang telat iya gak ada hukumannya hukumannya ngangkatin batu-batu kerja bangunan luka-luka orang luar raga yang kayak pasir berdua ngangkat kusen sekarang sekarang bagus sekali sekolahnya asli ada hasil tanganku di situ asli asli gini aja sih lucu kali itu sempat lucu loh dengan orang ayak pasir berdua menurut-murutnya kayak kita lagi senang sekali kan udah pada sekolah tapi tapi itu salahnya sebelum itu sebelum ngelakuin hal itu jadi sekolahku dari simpang ke sekolah itu ada sekitar 200 meter iya eh 100 meter lebih lah dari gapuranya dari gapuranya oh dari gapuranya SMA masuk ke dalam tuh ada 100 meter lebih oke jadi lumayan jauh wah begitu bel dipencet dimanapun posisi kau berdiri iya kau harus jongkok dan kau jalan jongkok dari situ ke sekolah jadi begitu begitu itu guru dari sepanjang jalan jadi kau cuma ya gak jongkok aduh jadi jalan jongkok dan aku tidak pernah mau jalan jongkok jadi aku anak dari laptop salah iya o anda alasannya kalau udah ten gini aku dari belakang anjay bangIR bangking kenapa sekolah jadi ada lagi masukkan enam tujuh kurang lima belas ya kelas tiga kalau nggak salah jadi ada berdua sama kawanku namanya Arif manggilnya kendit orang langsah jadi kami kalau pagi latihan anak-anak tuh berangkat PPLP juga oke satu angkatan partnerin kerainkulah satu lagi namanya Giant Wahyu Imanda manggilnya Giant gemuk emang dulunya padat ya padat jadi kalau Giant SMA 15 aku sama kendit SMA mulia jadi anak-anak mulia itu berangkat 630 karena ke sekolah sekitar 10 menit jalan ke dalam 5 menit nah aku sama kendit udah mulai kelas tiga anak-anak berangkat baru bangun aku sekolah baru bangun anak-anak berangkat aku latihan mekendit di lapangan di PPLP udah jam setengah 8 bangun ya Pak balik kami ke kamar mandi jam 8 berangkat kami sekolah kok bisa Kepala Asrama ada gila-gila jadi sekolah itu gerbang ini gerbang masuk di gerbang masuk ya ya gerbang masuk ada dinding-dinding itu gini lah ini dinding Oke Oke jadi aku asal masuk sekolah jam 9 itu ku intip ga ada orang aku lengket di dinding habis masuk gini segini aja sampai tangga habis dari tangga naik tuh naik diatas lab jadi aku merundok merundok jadi aku merundok-merundok gini dulu nggak nampak di jendela nggak nampak darimanapun udah masuk aku ke lab bentar keluar aku dari lab, berdirinya tuh, nangis, asal ada yang buruk, dari mana kok, dari lab, soalnya dari lab, dari lab gue, pelain victim terdulu ya, masuk, 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 sebulan aman, gue upaya dicuriga, iyalah, siapa gak curiga, kok tiap jam 9 pagi dilet terus, ada, udah, udah lama nyampe, kayak biasa lah, aktivitas, raba 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 raba, pas berapa sih, iyaaa, dupla, buruknya, 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 aku udah curiga katanya, udah berapa lama ngomong ini, sebulan gue, jujur mula bang, ketangkap, diskorsing aku, tapi PPLP kan, PPLP itu asrama kan, asrama, asrama, orang tuh bandul-bandul asrama PPLP itu ngapain, banyak juga, banyak juga ya, senior juga, seritas kan ada, oh iya, namanya asrama ya, tunggu, 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 sebelum masuk asrama kita, minum dulu lah, minum, minum sama makan dulu lah, biar enak, biar enak, biar enak, biar enak, biar enak, biar enak, tadi apa yang cerita-cerita ini, udah cukup kali, aku bayangin, aku menempel ke tembok gini, itu ilmu, bonar, ilmu, ini ada istri bapak Jokowi, Iryana, tolong dibuka maskong sebentar, Iryana, iya enggak, mirip aja, oh iya ya, wah iya lagi, iya emang, kerja di ayasan, ibu Iryana, wah, dari cerita masa kecil, sekarang tahu aja ya, tahu, emang pengaruh orang ini tadi, gak ada upgrade-nya ya, gak ada, makan, 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 ini, ini Bawokie cerita SMP, SMP, yang tadi kita ngobrol di depan, jangan nope, gak apa-apa, kan orangnya nggak tahu, kan orangnya nggak tahu, kalau aku ceritakan yang tahu dah, akhirnya aku ngede ngede ngede7, ngede Tough get up ngintip upaya gitu itu di kuburan cina, kuburan cina, kuburan cina, kuburan yang di rumahk. oh iya terus, ada apa emang dikuburan Cina jadi ada lapakku di atas pohon dan aku ada lapak aku tahu yang baik-baiknya dan begitu lagi nyi, nyi, cip aku patah rantingku bangke jatuh di samping orang itu krak krak aku langsung ngapain dong aku langsung iiii ilmu selamat iiii cabut aku so acet juga sih itu, agak tinggi soalnya cuman lebih dari daripada malu daripada malu aku cip, aku bilang ngapain dong cip lah apalagi terkejut kali orang cium cium menjat manusia aku kan SMP pesantren juga asrama juga, jadi mungkin ada kesamaan jadi, kami tuh sering kali nyolong nyolongin barang kawan mau sekolah gak ada pakaian pake pakaian kawan kalau itu gak nyolong, terang-terangan seniorku terang-terangan terang-terangan gimana? pagi, udah ku gosok, bajuku udah rapi udah ku taro di hangar gak ada bajunya, pake ya bajuku ada yang namanya? ya pake, aku berangkat aja berangkat aja, padahal dia sekolahnya SMA 15 aku seri ya? logonya udah jelas nih, tempelnya pake double tip tempel lagi double tip wah sering kali itu sering kali kami dulu di sabtu kan pramuka sabtu kan pramuka sabtu kan pramuka penuh rapi bajuku semua segala macem pake baju pramukaku ke sekolah pake celana sila sila tuh celananya itu juga agak coklat-coklat gitu tapi kan besar besarnya gak kan kan kembang iya kembangnya ujungnya jalan naik ke sekolah kayak kalian kejadian oh tapi gak ada listnya kan? gak gak, hitam polos ada kahun ke satu mana memono sekolah pake sepatu boros sepanjang jalan sepanjang hari eh sekolahku parah mulia tuh emang bandel-bandel kan? barba jadi ada karena atlet semua isinya karena ternyata gak umum cuma banyak atlet jadi ada satu guru namanya pak 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 pernah di sebeng di senggol kalau naik motor di pepet-pepet di pepet-pepet sampe masuk bapak itu sama anak estel apa kok apa kok bapak itu apa kok estel mulia? iya masuk oh jakat kali jakat bapak itu pernah mukul satu orang iya pah habis dipukul di kunci pintu kelasnya ini dia korban kita dikelilingi bapak itu bapak aduk deh apa ben? apa berani 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 dia kan guru matematika pernah kukasih mau UN di kami kukasih lah dia kan ada sih kita bahas-bahas soal biasa kak iya kukasih dia 5 pertanyaan ih gak dia salah kenapa 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 sebabnya apa dikasih pertanyaan mau tau jawabannya aja gimana cara ngerjain cepatnya oh salah jawaban bapak aku bilang betul ini katanya ih dikunci jawaban dikunci jawaban aku bilang ih mas soal ih gak dia salah dia parah mau lulus UN sampai coba wajar lah dipepet-pepet dia ih kacau banget lihat pak itu pak argon ku Joko dibilang sama bapak itu kau berdiri Joko maju dari kedepan kelas terus dibilang sama Joko kawan-kawan tengok siapa lebih mirip hahaha 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 mulia mulia emang itu agak bronx dia itu kenal ya cuma kita ramah-tamahnya tuh kuang disitu aduh bapak tuh udah nulis satu papan tulis nih soal nulis soal-soal Joko dari belakang maju ke depan dihapusnya tuh abis air nulis 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 ooooh pangkas dia di dalam kotak hahaha hahaha kotok rambut hahaha hahaha dia yang motong apa dia yang dipotong dia yang dipotong hahaha kakinya kotong hahaha hahaha aku duduk paling belakang nah ini posisi ku lah duduk ini jaring belakang ku kantin oke jaring ku kuputusin besinya kawatnya jadi yang belajar aku bisa indonesi kantin hahaha tutup buku asapnya keluar-keluar hahaha makanya indonesi aku guru ngajar iuuuuh pangkingnya di sekolah ku pangkangnya nih orang memang kas aja udah lumen bilyar di engage oke yaa jaman-jaman engage ya HP engage kacau emang ih tapi apa ya bilangnya ya olahraga akademis ah non akademinya berprestasi kalo main futsal main bola lawan mulia juara satu kit futsalisme pertama seindonesia itu SMA ku SMA suatu tempat ini oh iya oh iya oleh itu bisa saya banggakan karena tidak ada olahraga lain sekolah ku selain futsal iya semua rata-rata SMP SMA main futsal cewe cowok iya iya mulia itu kalo turnamen-turnamen di medan kalo gak mulia 15 mulia 15 itu aja dulu angkatanku bukan 15 dulu musuhku itu angkasa angkasa pun juga gak lah angkasa itu lawan sepadanya lah ya iya iya oke oke angkasa sama sebenernya SMA 13 oh iya tapi SMA 13 tuh udah setelah era ku habis iya SMA 13 jago juga itu lah SMA nya Adul dulu oh iya 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 adul SMA 13 kalo angkasa itu dulu SMA nya ada pemain tim nas dari medan itu Saidan Lubis oh di angkasa tuh ngapa ngiparnya itu iya 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 lah Saidan Lubis tim nas futsal dia sekarang tim nas futsal udah sekarang udah gak tim nas futsal lagi dia Trikosiman junta Trikosiman junta Persija itu tuh musuhku tuh main futsal wah gila lah nata-nata pemain-pemain pemain-pemain medan tuh yang kayaknya Egy juga alumni 15 kan Egy kan Egy gak sempet 5 ah gak tau aku ya Egy sempet PPLP atau enggak kayaknya enggak lah oh enggak ya terus si Joko Joko sekarang kok masih komunikasi sama Joko ah Joko masih telepon-teleponan juga masih aktif gak bang di skena-skena olahraga ini mereka terus si Joko sekarang kayak si Joko Joko gak olahraga Joko kawan sekolahku aja oh dia gak PPLP juga dia gak PPLP aku mikir semua enggak mulia tuh PPLP satu kelasnya paling anak PPLP 8 gitu gak umur tapi emang disekolahkan disitu iya 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 sekolahnya disitu anak PPLP sekolahnya disitu Joko tuh tapi respect kenapa jago kan di matematika oh jago padahal derby-nya musuhnya ya Pak iya karena Pak iya gak bisa ngajar makanya gak suka dia pernah guru matematika cewek laga hitungan sama Joko salah ibu itu Joko betul dia bilang ibu itu saya bener nih itu pake kalkulator bu kata Joko dihitung salah ibu itu Joko betul respect Joko pake pangkas deh pake pangkas itu benar itu gak masuk gak masuk itu lah saking udah sayangnya ibu itu sama dia iya semena-mena di dalam kelas potong rambut dia dipukul ibu itu dia Pak wah gak dota jadinya akrab gitu ya sama-sama kalau mulia tuh sering tawuran juga mis dengerin kau gak pernah ikut tawuran gak pernah ya tapi emang banyak tawuran sering karena aku dulu kan rute ku sekolah itu datang pulang karena aku harus ngejar latihan latihan jadi aku mulai sekolah wajib pulang gak bisa aku kemana-mana karena kalau gak pulang aku gak dapat jatah makan oh gitu iya oh makannya sebelum latihan berarti ya makan pas latihan muntah lagi gak maksudnya setelah pas lagi terus nampak gini dong iya kipernya buang-buang bahan apalagi aku kipr kan kipr gini kan oh iya bang tenang jadi kan kami tuh pokoknya makan ciang itu jam 12 sampai jam 2 ke kami tuh pulang nyampe nyampe asrama itu maksimal aku biasanya maksimal jam 1 emang jadi sampai emang shalat makan istirahat setengah 4 bangun salat asar jam 4 apel-apel sore oh hitung kelengkapan atlet kan harus tetap ditung dia tuh apel tiga kali pagi sore atau malam pagi pagi sebelum-sebelum anak sekolah apel bukan sebelum malahan pas habis salat subuh sebelum latihan pagi oh latihan pagi juga ada tapi latihan-latih saja jogging-jogging shuttle band itu harus itu kan namanya keliling shuttle band tuh oh yang di pinggir lapangan itu ya pinggir lapangan itu kan ada satel band tuh oh itu satel band keliling satel band itu harus minimal sepuluh sepuluh per kilo berarti semua itu berarti semua satu satu asrama iyalah kan ada yang nengok Oh saya selalu sebutnya dibalik pon pisang kok bisa lolos jadi kok satel band kan terolak nih nggak ada lampu ya jadi keliling satel band itu ada pon pisang satu pon pisang di tiga satel band itu besar kali jadi asal udah keliling satu putaran masih keliling aku di situ aku duduk dah pernah nih jadi ada kawan kami dengan asetana medan kena-kena pinjol gitu rumahnya didatangi tentara didatangi tentara kok banyak nih rumahnya didatangi tentara iya tau yang diteleponnya siapa Oki rengga Oki marah-marah sama tentara pulang tentara balik kanan hai hai